Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma shuli alaihi s-sy'idillah Muhammad Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga buya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa'ala Amin Buya izinkan kami untuk bertanya Dari kajian Kitab Al-Hikam pada malam hari ini Membahas tentang Ketika kita ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Tingkatan terendah adalah Mengharapkan balasan dari Allah Dan jadikan ibadah itu sebagai Koreksi untuk diri kita Saya pernah mendengar kisah Ashabul kafis Ketika Ashabul kafi terperangkap Dalam sebuah gua Maka Tujuh pemuda itu mengungkapkan Segala kebaikan-kebaikan Yang telah dia lakukan Dan mengharapkan balasan dari Allah Agar dibukakan Batu yang menutupi gua itu Maka ketika Ibadah-ibadah yang menurut dia Sempurna atau terbaik Maka bergeserlah batu-batu itu Nah artinya Seorang Ashabul kafi Masih Ibadahnya itu Dijadikan sebagai Mengharapkan balasan dari Allah Mohon penjelasannya Bu Ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama Itu kisah Kisah tiga pemuda yang terperangkap Dalam gua Dan bukan kisah Ashabul kafi Ini yang pertama Yang kedua adalah Tiga pemuda yang terangkap disitu Bukan Sudah makom tinggi Bukan dia berharap Tiga pemuda yang terangkap itu Bukan mengharap pahala Tapi dia bertawasul dengan amal soleh Minta kepada Allah Dengan karunia yang Allah berikan Yaitu dia pernah berbuat baik kepada ibundanya Pernah terhindar dari zina Jadi justru ini Yang ini adalah Justru itu inti saripati Yang disebutkan La'ibin Atta'ilah Asakan dari Jadi mengenang ibadahnya Dia nekmat Maka dia minta kepada Allah Ya Allah Aku terangkap dalam gua Geser itu batu Karena apa Aku pernah punya kenekmatan ibadah yang kau berikan Jadi Jadi dia mengenang ibadahnya Dan dia menekmati Bisa mengabdi kepada ibundanya Menghindar dari zina Dan seterusnya Maka itu adalah Dia bangga dengan amal itu Kan ada orang bersedekah nyesel Enggak dia bangga Maka karena dia bangga Dia bersyukur Ya Allah Aku telah kau mudahkan beribadah pada saat itu Ya Allah Aku beribadah saat itu telah kau mudahkan Bersyukur-bersyukur di nikmat tersebut Dia merasa sudah menjadi mahbub Dijantar oleh Allah Maka berhadiah minta Minta urusan Ya Allah Berikan anak yang soleh Berikan ini Makanya itu judulnya Tapasul dengan amal soleh Kita memohon kepada Allah Dengan membawa amal soleh Dan itu adalah ada Di dalam hadis suhih Itu baik Seperti itu Baik itu bukan Bukan itu Ya Allah Aku begini Beri Oke enggak Akan tapi Kita Atas dasar Kemudahan Yang Allah berikan kepada seorang hamba Dengan amal soleh Kita mengadu kepada Allah Kita itu hamba lemah Hamba hina Menghadap kepada Allah Enggak pantas Lalu bagaimana Agar saya bisa diterima oleh Allah Yang membawa yang Allah senangi dong Amal soleh Itu adalah tausul dengan amal soleh Nanti ditambah dengan tausul dengan orang soleh Dengan membawa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wallahu'ala Alhamdulillah Terima kasih telah menonton